PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ntar kau pulang. Kita pergi saja. Ben pergi dulu ya. Jangan malam-malam pulang kalau tidak mau ngantuk di bengkel. Yuk. Meram! 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 Aku sayang kau. Aku juga sayang kau. Takut pelan-pelan. Hati-hati. Hati-hati. Sukur. 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 Enaknya. Hati-hati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat apa kau pulang? Pergi saja dengan sumpah itu. Pergi. Mestinya kau tidak usah pergi tadi. Keadaan papa sudah parah betul. Ram. Mestinya memang aku tidak perlu pergi tadi. Papapa! 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 Bram! 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 Papa! Papapa! Bram! Papa! 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 Papapa! Siapa yang tidak bangga punya istri cantik, punya suami pintar. Kau memang lebih pintar dari istrimu. Bentar. Silahkan Om. Tidak, sebentar ya. Tidak. 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 Saya baru ngomong sama lakiknya Liz, Paul ini bulan depan lulus, siapa tahu dipakan baru perusahaannya perlu dokter, kerja di perusahaan minyak kan gajinya gede, iya kan? berapa umur anak sekarang? 24 masih muda nona berapa? bulan Mei ini 21 mudah-mudahan saja dia bisa selesaikan ikipnya dengan lancar itu cita-cita ibunya jangan begitu dong non kemarin waktu di gereja kok kejar-kejar masa sekarang mesti bohong-bohong segala Terserah deh Terserah deh Aku bisa berubah lagi Kau atur aja? Nggak ada om Di kamarnya juga nggak ada Kenapa begitu sih? Loh, dia kan sudah pulang tadi Ah mungkin dia kecapean Habis minbulah keranjang Silahkan Halo Halo Ya? Tidak Tidak ada pesan apa-apa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biarkan dia dulu saya baru mengetahuinya tadi dari berita radio mendadak sekali aku minta maaf atas kejadian kemarin mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sampai nanti saatnya datang aku akan mengawinimu kita mesti kawin urus dulu kuliahmu masih banyak yang aku harus selesaikan selamat menikmati nona yang tercinta nona yang manis apalagi aku tidak mau kalau kau mau kawin sama dia waktu papa mau meninggal kau bilang aku harus ketemu lagi kau selalu ikut campur aku yang mau kawin bukan kau Bram dia bukan perempuan baik-baik mana ada perempuan baik-baik yang mau dibuka resletinya sudah-sudah berengsek yang mesti kau jaga adalah nama baik keluarga kita aku sudah relakan untuk tidak kawin lagi aku tidak mau merusak kebagian putriku dengan adanya seorang ibu tiri dalam rumah ini aku mau kau mengerti itu tapi Bram papa aku bukannya tidak setuju kau kawin dengan Bram tapi apa kau pikir dia akan jadi bapak yang baik buat anak-anakmu kau putriku satu-satunya siapa tahu ada pemuda lain yang lebih baik untuk kau kuno kuno mana ada anak orang kaya yang tahan hidup di kampung kalau tak ada berapa lama dia bisa tahan hehehe ya kalau cinta kan bisa saja ses apa? cinta? hehehe jangan ngomong kau soal itu sama saya buktinya tuh penuh sekoper kalau kau mau ngomong soal cinta hehehe aku bisa beberkan betul mau bukti dulu semua laki-laki pada datang tapi sekarang satu pun tidak muncul lagi dulu semua pada bermunculan semua datang berderet-deret berderet-deret semuanya pada ngebohong bisanya cuma nyakitin asli tangik tangik semuanya ninggalin saya satu satu dulu semua juga bilang Lin aku cinta sama kau ini aku belikan baju bagus buat kau yang ini dari si Johan yang ini dari aku lupa lagi namanya yang ini yang ini yang ini saya pikir sespantas pakai yang ini ayolah tidak atau mungkin yang ini bagaimana kalau yang ini atau yang ini saya coba carikan yang lain atau mungkin yang ini yang mana juga boleh yang ini saya ambil Lona bikin malu saya tidak mau diatur-atur seperti ini papa kan tahu saya tidak suka dijodoh-jodohkan dengan laki-laki itu siapa bilang dijodohkan aku pengen kau ketemu dengan Paul dan berpakaian baik dan aku sudah janji sebentar sore ia datang papa saya tidak mencintainya buat apa saya mesti menemuinya waktu aku kawin dengan ibumu aku juga tidak tahu bakal mencintainya tapi itu dulu papa orang dulu memang begitu betul itu sebabnya aku pengen kau ketemu dulu supaya kau berkenalan dulu itu saja apa sih susahnya saya tidak bisa saya sudah mengadakan hubungan dengan Braum tom harap napau jangan ambil hati dia belum punya pengalaman apa-apa lain kali saja napau datang kemari tidak tidak apa-apa selamat malam harusnya saya tidak usah menuruti kemauan mama ayo papakan ini papa dia akan bilang dulu sama orangnya gak mau gak mau mana dia nona nona mana dia Braum mana dia orangnya Braum awan kurang ajar jangan papa jangan papa apaan ini apaan ini kurang ajar laki-laki apa kau anjing anjing jangan jangan kamu jawabkan kau jangan enaknya saja mainkan anak orang hentikan berhenti apapun kamu di rumah orangnya perhitungkan papa bangsat anjing kau kamu yang anjing bagi kau ada muka orang seenaknya saja anak nenek moyang kamu apa jaga itu adikmu mainkan anak orang anakmu yang mesti dijaga gendut mentang-mentang botak kamu kira kamu orang penting anakmu yang bina nin anakmu yang bina saya makin saja demonina kita Braum tanggung jawabkan semuanya sudah terima kasih Aku minta kau datang ke rumahku besok. Aku sudah bilang dari dulu-dulu. Perempuan itu bukan orang baik-baik. Pada hari ini, kedua belah pihak berdasarkan undang-undang menyatakan. Selanjutnya, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan telah menerangkan suka menjadi suami dan istri. Disebabkan pernikahan ini mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya mulai dari saat ini, kedua mempelai terikat oleh undang-undang pernikahan yang bersifat tunggal. Jadi, selain diberikan kewajiban-kewajiban, juga diberikan beberapa hak antaranya, suami-istri diwajibkan saling tolong-menolong, saling maaf-memaafkan, dan saling setia satu sama yang lain. Atas dasar surat kuasa yang telah diberikan oleh ayah pengantin perempuan, maka keduanya telah dalam ikatan pertawinan dan menjadi suami-istri yang siap. Bram atau Abraham Domingos Tanamal, apakah kau bersedia menerima Nona Elisabeth Frederica Kawilarang sebagai istrimu, serta hidup bersamanya dalam susah dan senang, dan saling membantu satu dengan yang lain? Saya bersedia. Nona Elisabeth Frederica Kawilarang, apakah kau bersedia menerima Bram Domingos Tanamal sebagai suami, serta hidup bersamanya dalam susah dan senang, dan saling membantu satu dengan yang lain? Saya bersedia. Mohon ditekan Bram Domingos Tanamal. Oleh sakti-sakti. Bram, cepat! Bram, cepat! Ketemu orang penting juga tidak dihina seperti ini. Suka tidak suka hari ini kau sudah jadi keluarga kami dan tinggal serumah. Masuk. Kawan-kawanku mengirim bunga buat Bram. Ini satu buat kau. Merah seperti darah. Bagian kita di atas. Terima kasih. 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 kembalinya ambil saja terima kasih ya senyum sama siapa sih manaku tahu memangnya kau kenal kok enggak kenal pakai senyum-senyum segala ya namanya juga orang punya mulut siapa sih mas enak kecil abe tahu cantik ya Bram ya sayang kau sudah selanjur kawin sama saya yang gendut ini kalau enggak manis-manis tapi setiap hari pulang pergi naik taksi anget tahu itu siapa itu kan Tante Lily kata Tante Nin kita nggak boleh main ke rumahnya nanti nggak takut weh weh jangan bawa-bawa Tante Nin ya enaknya Ayo pada turun makan nanti keburu dingin sangat cepat nanti Tante Nin marah lagi hati-hati ya turunnya jangan ngadu yang enggak-enggak ya Oplah ya waduh Tante Nin cuma bilang keke tidak boleh main ke rumahnya dia perempuan jahat kupu-kupu malam barangkali beram apaan tuh mulut beram-beram kalau orang bunting kan biasanya suka minta yang enggak-enggak ada yang minta luren salak apa saja deh malah biasanya yang aneh-aneh yang minta kapal terbang juga ada kau sebenarnya mau ngomong apa sustus begini Brur Brur kan sudah kawin sama saya sudah punya anak dua hampir tiga tapi belum pernah dirayakan kan kan nggak salah kalau kita rayakan mumpung perut saya belum gendut betul dari mana kita dapat uang motor kita kan sudah dijual ada deh jangan gila-gilaan non apa sih jangan lupa selamat menikmati 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 Ada-ada saja kalau Mama pergi. Apa ini? Dari mana kau dapat? Ayo bilang. Ini kan punya papa. Teruatan. Sini. Ayo cepat sini. Sini. Coba kamu lihat. Coba kamu lihat nih. Lihat nih. Lihat nih. Tajam kan? Tajam kan? Tajam kan? Keke. Kau dapat apa tunjukkan sama Mama? Ini. Nanti kalau kekek ulang tahun, Mama belikan yang lebih bagus lagi. Tapi Mama mesti kembaliin dulu. Mama mesti ketemu dulu sama Tante Sisi. Ya. Tidak perlu dipulang-pulangin segala. Barang gak seberapa kau repot-repot. Saya harap... Sus, jangan kecil hati. Mereka anak-anak kalau betul. Ibunya tidak ada di rumah sebentar saja. Begini. Biasa. Anak-anak kok usah dipikirin, Sus. Mereka anak-anak kalau betul. Mainan begini mahal. Ah, tidak apa-apa. Sekali-sekali saya senang kok. Terus terang mereka sering saya ajak kemari. Timbang saya kesepian cuma dengan ibu di sini. Saya lihat mereka gembira-gembira. Lucu. Tapi selalu ketakutan dengan Tante Ninia. Mereka cerita loh pada saya. Ya. Ipar saya yang selalu melarangnya. Maklumlah orangnya cupet sekali pikirannya. Saya sudah anggap biasa. Mulut orang selalu bicara jelek tentang saya. Apa salahnya, Sus? Kalau saya jadi bimbing muda orang. Daripada saya jatuh dari tangan laki-laki yang satu ke tangan laki-laki yang lain. Tapi banyak orang gak suka sama saya. Mami. Mami. Saya sebenarnya tinggal di menteng. Tapi saya terpaksa setiap hari kemari. Karena Mami tinggal sendiri di sini. Kasian orang sudah tua. Cuma saya yang tinggal di sini. Yang lain tinggal di Surabaya. Kenalkan ibu saya. Kenalkan Nona. Panggil saja Nona. Ya. Silahkan, nak. Ya. Loh. Kok dibawa kembali lagi? Apa gak jadi dijahit? Dijahit apa? Butik terkenal kok barang orang disimpan saja. Kesel-kesel saya bawa saja pulang lagi. Mari saya jahitkan. Kalau ada contohnya. Kasih saya. Saya bikinkan yang bagus. Mau sekali, Susnan. Ini model sudah saya gunting dari majalah model. Ongkosnya nanti saya bayar. Panggil saya Nona. Tidak. Panggil saya Lily. Jangan sebut-sebut nama itu. Aku tidak mau melihat barang-barangnya ada di sini. Mula-mula anak-anakmu dengan semua mainan-mainan itu. Sekarang kau lagi yang mulai ikut-ikutan. Dia bermaksud baik. Apa salahnya orang yang baik? Apanya yang baik? Buang mainan itu. Ini juga semua barang-barangnya. Jangan. Jangan. Semua orang kampung ngomong soal dia. Orang-orang kampung tidak tahu kesulitan kita. Mereka cuma bisa ngomong. Tapi kita harus cari duit. Tapi bukan caranya. Kau kerja buat pelacur. Nanti aku yang bilang sama dia kalau kau tidak berani. Jangan. Pulang-pulang. Jangan, Jermin. Mama. Menurut aku kau tidak perlu bekerja. Cukup dengan gaji Siblam. Tapi dia sakit. Cuma mau membantunya. Tidak semestinya kau bekerja dengan cara begini kalau kau tahu dia sakit. Banyak nyonya-nyonya lain yang mau bikin baju. Tapi bukan perempuan seperti itu kau layani. Dia perempuan baik. Percaya saya. Dia perempuan baik. Perempuan baik. Perempuan baik. Perempuan baik mana yang saban hari bolak-balik pakai taksi kalau bukan perempuan akal. Pergi sore. Pulang tengah malam. Perempuan apa itu? Saya cuma bekerja. Ada yang mesti kita selamatkan. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi buat cincuak. Saya mesti kerja. Memang baik kau bekerja. Kau pintar. Kau bisa jadi guru. Saya bisa narik traktor kalau tidak amin. Tapi sekarang siapa yang mau terima dengan perut gendut seperti ini? Tiga bulan mati-matian kau bekerja buat perempuan itu. Jadi apa kau nantinya? Hei Nona. Aku kasih tahu sama kau. Kau bisa jadi buaya kalau bergaul sama buaya. Sudah berkali-kali aku anjurkan. Pergi ke ayahmu minta bantuan kalau kau tidak tahan. Tidak. Saya tidak akan ke sana. Sejak dia tidak hadir waktu saya kawin. Saya sudah putuskan tidak akan ke sana lagi. Tapi Bram tidak menyetujuinya kau bekerja begini. Dia mesti terima daripada saya tidur seperti sesni. Kantornya tidak mau bayar dokter kalau dia sakit. Dia tidak perlu tahu dari mana tuh duit. Apa? Dia tidak perlu tahu bahwa selama ini kau bergaul dengan... Apa yang mesti kau dirang tentang perempuan seperti itu? Saya tidak bergaul. Selama ini kau sudah sama seperti dia. Selalu pulang malam-malam. Pekerjaan apa itu? Terhati suamimu kerja mampus-mampusan siang dan malam. Apa tak kasut, Min? Mulut seperti ini. Saya cuma mencari uang. Sedikit uang tambahan. Ya, selama enam bulan ini kita makan uang pelacur. Min! Tutup mulutmu! Perempuan-perempuan begitu kotor mulutnya. Kotor apa? Kenyataannya begitu kok. Semua orang sini bilang. Diam kayak yang paling benar saja kau. Ngomong macam perempuan yang paling bersih saja. Aku sudah diam. Dari dulu aku sudah diam. Satu orang kampung sana sekarang kau tutup mulutnya kalau kau bisa. Jual majalah juga bisa hidup. Beli baju baru, kek. Apa, kek? Anak orang kaya kok mau bergaul dengan orang begituan buat cari duit. Min! Min! Jangan ngomong begitu. Dari dulu aku sudah bilang itu jangan dibawa-bawa. Dari dulu-dulu aku sudah bilang. Lagi-lagi bilang begitu. Lagi-lagi bilang begitu. Alah! Kasanya orang pintar. Min coba tutup mulutmu. Orang pintar! Orang pintar! Min! Orang pintar! Paru-paru saudara sudah agak parah. Saudara harus berusaha mencegah penularan pada istri dan anak saudara. Berikan surat ini pada perusahaan. Terima kasih telah menonton! 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 Siapa lagi bisa tertanggung Wajah secerah matahari Kini layu di senjah hari Hidup tak lagi berlagu Telah usah, telah berlalu Sayanglah dulu, sayang Nyebati jantan telah hilang Terhampas hangin jauhan Siapa lagi bisa tertanggung Hidup tak lagi berlagu Telah usah, telah berlalu Terima kasih Adek, adek Itu yang di bawah pada diem dong Apa nggak tahu ada yang sakit di atas Nggak perlu ya teriak-teriak Di bawah kan bagian kami Ya memang di bawah bukan kau Yang di atas Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Sekali jalan lagi Toameame melalang kuku kuku Kenapa kau tidak bisa larang si Nona barang sehari saja tidak bergaul dengan perempuan itu Tepop betul kelihatannya Coba kau ganti pakaian dulu Jangan seperti orang gila begitu Minta tolong kawanmu Antar surat ini ke Pak Direktur Aku tidak punya jalan lain lagi Kecuali datang ke kau buat pinjam uang Dari pagi tadi aku sudah keliling-keliling Cari-cari kau di rumah suamimu Kita langsung saja ke kantornya Sekalian kau berkenalan Dia pasti membantumu Orangnya baik Meski agak tua Kalau sudah beres Sebentar sore kau datang ke rumah Kita keluar sebentar makan-makan Hari ini Aku sudah satu tahun kawin dengan bapak Siapa nama suamimu? Sasnita Orang kecil biasa Pemilik bengkel mobil Tidak Tunggu gak? Tinggal saja aku disini biar aku naik demo Oh iya yuk Ini orangnya Susnona yang saya bilang Oh Mari masuk Masuk Saya tidak kira Orangnya masih muda Saya minta maaf Saya betul-betul Saya betul-betul tidak tahu Bapak suami dek lilik Saya meluk betul Bentar Sudah Susnon Bapak kan sudah mau bantu Tidak akan apa-apa Gampang 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 Itu bisa diatur Tetapi kenapa dia tidak kasih tahu saya Mestinya dia kasih tahu saya Dia akan bekerja disini Tapi saya tidak biasa kesana kemari Mencari uang seperti ini Kalau kau memang butuh Jangan malu-malu Kau pegang saja dulu ini uang Urusannya belakangan Kau masih muda Dan masih banyak harapan Nah Dengan uang ini Mudah-mudahan kau bisa kuat lagi Terima kasih Saya duluan Tola usahakan nanti Tola datang ke rumah ya Surat dari Bram Silahkan Hetan Ratun kamu dalam rumah ini Kau fitnah Ular kamu Aku berhasil dengan mata kepalaku sendiri Sinah Sinah kamu Sudah berhenti Berhenti kalian Aku tahu kau pergi kemana Nonanin Sudah 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 Lancur Pergi sudah Pergi kamu Lepaskan 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 Kamu yang murahan Cepengan Cepengan Siapa yang cepengan Kamu Tidak tahu Baru Laki-laki selusin kamu Kumpulkan dirumah Baru Tidak 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 Nona jangan gila kau Tidak 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 Mount Aku tidak bisa lebih lama lagi tinggal di rumah ini Aku cuma merupakan duri bagi kalian Tidak mungkin aku salah lihat Kalau aku dengar perempuan itu bilang Sore ini dia harus datang ke rumah direkturmu Apa maksudnya kau diminta datang ke rumahnya sebentar Sore? Siapa? Pak Sasmita Mana saya tahu Saya tidak kenal Saya cuma kenal Lily Saya tidak tahu kalau Lily piaran Pak Sasmita Saya juga baru tahu tadi kalau Pak Sasmita adalah direkturmu Saya tidak pernah tanya-tanya Andre Kau tidak pernah bertanya Kau dapat uang sebagai kau sendiri belum kenal Mana ada orang yang sebodoh itu Saya tidak kenal Pak Sasmita Lily yang meminjamkannya uang buat saya Supaya dengan duit itu kau bisa masuk rumah sakit Mengingat kau banyak anak Kau menurut saya juga Sama seperti sestri Nana Kembali Stop Bang Stop Ini Bang Terima kasih Kembali Aku pikir kau tidak datang Hampir saja kami tinggal Tolong deh Lily jelaskan pada Bram Bahwa saya mendapat uang itu dari kau Memang kenapa? Masa Masa Papa Mau kemana? Sakit-sakit Jaga adik baik-baik Nanti aku yang beritahu Aku yang selesaikan Tidak usah dia begitu Mari Sudah Minum dulu kau Aku tidak tahu Mursi bagaimana Sejak dia sakit Gampang sekali dia kesinggung Tidak perlu dia cemburu Membabi buta begitu Apa? Nanti aku yang ke rumahmu Kita pergi saja naik taksi Biar saja Memang aku yang salah Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak Biar ini Tidak 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 selamat menikmati 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 Sebentar, aku pinjem sisirmu. Aneh, akhirnya kau datang juga ke rumahku. Aku senang sekali, betul-betul senang. Tapi jangan lihat rumahnya, ya Delily. Itu Andri lagi tidur. Pasti kecapean. Nih. Dia pasti kaget nilai kau ada di sini. Mona? 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 alter! ım şey mother奶 sự leur wherever lla Terima kasih. 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 Terima kasih.